selamat menikmati 200 gram kacang hijau 200 gram tepung teras santan garam kaldu bubuk dan sedikit micin kemiri tumbar bawang putih kencur dan juga daun jeruk tepung tapioca 3 sendok oke langkah yang pertama kita haluskan dulu bumbunya bisa diulek ataupun di blender tapi disini mama menggunakan blender kita masukkan bumbu-bumbu dan kita haluskan kecuali daun jeruknya tambahkan sedikit santan dan blender hingga halus oke disini saya juga mempersiapkan panci yang berisi air untuk merebus kacang hijaunya sambil kita bikin adonannya masukkan tepung beras disini mama menggunakan merk rose brand ya masukkan juga tepung tapioca 3 sendok makan kemudian bumbu yang sudah kita haluskan tadi lalu kita aduk-aduk agar menjadi adonan yang encer selamat menikmati 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 oke setelah jadi adonannya kita masukkan daun jeruknya oke untuk daun jeruknya bisa juga diuluk bersama bumbunya tergantung selera saja oke ini sudah 2 menit dan kita angkat lalu tiriskan jadi merebusnya tidak usah lama-lama tidak seperti saat kita membuat bubur ya mah cukup 2 menit saja agar nanti bisarnya oke kita persiapkan teflon mama menggunakan teflon yang berdiameter 18 cm ini adonannya akan kita bikin dadar dulu oke jangan lupa teflonnya kita kasih sedikit minyak goreng atau margarin agar tidak lengket ini teflon yang biasanya digunakan untuk bikin risol atau dadar gulung untuk bikin dadarannya untuk bikin kulit lumpianya oke ini teflonnya sudah panas dan kita bikin dadarnya dulu jadi kenapa saya namakan payak jumbo ini karena ukurannya sangat besar ya mah sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati ini belum begitu kering oke kalau atasnya sudah kering adonannya kita bisa mengangkatnya kemudian kita bikin dadarnya lagi ini satu sendok sayur full bisa menjadi bulatan seperti ini caranya sama seperti ketika kita ingin bikin kulit lumpia oke dan kita tunggu sampai kering lagi lakukan sampai selesai adonannya kemudian kita persiapkan wajan setelah minyak panas kita masukkan adonan bayi tadi yang sudah kita dadar di teflon dan ini tidak hancur ya ma masih bulat sempurna selamat menikmati selamat menikmati oke kalau sudah kokoh kita bisa membalikkan di sisi yang ada kacang hijaunya agar kacang hijaunya bisarnya selamat menikmati 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 dan kita tunggu hingga berwarna kecoklatan kecoklatan selamat menikmati 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 oke sudah matang dan kita angkat lalu tiriskan dan inilah paye kacang hija jumbo yang supernya semoga kalian suka dengan video ini jangan lupa like komen dan subscribe sampai jumpa Assalamualaikum Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati